Baru-baru ini dua negara NATO ditambah Jepang dikabarkan telah menangguhkan izin ekspor yang sah kepada Israel. Dua negara NATO itu adalah Spanyol dan Belgia menangguhkan izin ekspor yang sah terkait senjata dan amunisi. Dikutip dari Tribun News pada 8 Februari melansir dari pernyataan Menteri Perumahan Christophe Kalignan pada selasa 6 Februari 2024. Terbaru pemerintah regional Wallonia di Belgia dilaporkan menangguhkan izin ekspor amunisi khususnya bubuk mesiu setelah Mahkamah Internasional memerintahkannya. Sebelum itu Spanyol juga pada selasa 6 Februari melalui Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyatakan telah menangguhkan semua ekspor senjata ke Israel. Tapi ternyata penangguhan itu sudah dilakukan Spanyol sejak dimulainya Perang Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu. Serta Jepang telah mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan kontraktor pertahanan Israel pada akhir Februari. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Keuangan Itoshu Shuyoshi Hashimura pada Senin 5 Februari 2024. Jangan lelok Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!